Halo guys, hai selamat datang lagi di vlog saya Kali ini sedikit spesial Karena saya akan membuat video untuk kalian semua Dan saya akan berkolaborasi Dengan teman-teman saya yang ada di beberapa negara Biar gak memakan waktu, mari kita langsung aja Saya sebutkan beberapa teman saya guys ya Yang satu, Manny dari UK Yang kedua itu Dona Atau Mak Dona yang tinggal di Jepang Yang ketiga yaitu Ria yang ada di Belanda Kemudiannya Mak Ika Yang kalian sudah kenal pastinya Dia tinggal di Sweden Dan satu lagi yang tinggal di Sweden Ada Lulu Dan yang terakhir itu ada Iri Tinggalnya di Itali Untuk kali ini kita akan membahas semuanya tentang Berapa sih biaya hidup di negara kita tinggal Atau negara maju Seperti saya Saya tinggal di Qatar dulunya Jadi saya akan membahas between Qatar Dan sekarang saya tinggal di Turki ya guys ya Ya jadi sekarang kita masuk ke pembahasan pertama ya guys ya Biaya hidup untuk sewa apartemen Atau rumah Karena saya dulu tinggal di Qatar Saya bikin perinciannya Waktu dulu itu kita tinggal di tiga kamar Kita sebut itu dengan kompon Nah kompon itu memiliki tiga kamar Itu tuh kita sewanya untuk per bulan itu Kira-kira sekitar 13 ribu Qatar Atau kalian bisa kalkulasikan menjadi 50 juta rupiah Kurang lebih Memang sedikit mahal Dan memang agak mahal Karena disana rata-rata itu sekitar segitu Untuk yang tiga kamar ya guys Dan sekarang kita masuk untuk tinggal di Turki Kalau di Turki Karena saya tinggalnya di Izmir Izmir itu kalau yang belum tahu itu Negara tertiga terbesar di Turki Jadi kita tinggal di sini Untuk sewa rumah Seperti yang ditinggal untuk aneh ini Aneh kan punya rumah Nanti itu beda lagi Kalau untuk sewa itu Between 2 ribu tele Atau Turki selira Sampai 3 ribu Itu kita membicarakan untuk dua kamar ya guys ya Jadi 2 ribu itu sekitar 5 jutaan Sampai 7 juta setengah Itu untuk sewa per bulan Dan kalau misalnya kita mau beli rumah disitu itu Sekitar 200 tele Atau 200 turki selira Sampai ke atas Yaitu kurang lebih 500 jutaan Bisa kalian dapat maksudnya Tapi dilihat lokasinya juga Kalau semakin dekat dengan pusat kota Atau pusat keramaian Itu pasti semakin mahal ya guys ya Dimanapun pasti seperti itu Tidak di Indonesia atau di tempat lain Jadi gitu Kalau dibilang Kalau kita mengumpulkan sewa rumah di Qatar itu Untuk selama 1 tahun Tadi kan 13 ribu Untuk 1 tahun Baba bilang atau suami saya bilang Itu bisa membeli rumah disini Di Turki Jadi gitu Dan sekarang yang kedua itu Kita akan membahas Utility Yaitu gas Air Dan electricity Kita masuk ke Kita masuknya ke Biaya hidup waktu saya di Qatar Ya jadi kalau untuk di Qatar itu Kurang lebih sekitar 400 Qatar real Untuk 1 bulan Atau bisa dikalkulasikan 1.500 Untuk biaya Air dan electricity Itu termasuk AC ya guys Itu paling minimum Jadi Kira-kira sekitar Segitu 400 Ke atas pokoknya Kalau misalnya disini Disini pasti lebih murah Yaitu untuk gas sendiri Kata Baba itu Untuk gas sendiri Kata Baba itu Sekitar 175 tele Atau 430 ribu Dan untuk electricity Itu Dari sekitar 100 tele Atau 250 ribu Dan untuk air sendiri itu Dan untuk airnya sendiri itu Sekitar 50 tele Atau 125 ribu Jadi begitu Sekiranya Sekarang kita masuk ke Pembahasan ketiga Yaitu tentang Food Atau Makanan Untuk di Qatar Seperti yang kalian tahu Pasti untuk makanan Itu kayak grocery Seperti Kita sehari-hari itu Itu memang agak mahal Karena setelah ada Blokade yang dulu itu Jadi semua bahan import Spesialnya dari Asia Bahan-bahan Asia itu Harganya cukup Melambung tinggi ya guys Jadi Bisa diperkirkan Kalau misalnya Saya belanja Ke supermarket Untuk sekali belanja Gitu Kayak ke Carrefour Itu kurang lebih Sekitar Minimum Minimum Banget Itu sekitar 500 Katarial Atau sekitar 2 jutaan Itu paling minimum Ya guys Kalau misalnya Kayak kebutuhannya Lebih banyak Banyak yang dibeli Itu pastinya juga Di atas 500 Nah untuk yang di Turki Seperti yang saya bilang Itu Lebih murah dari Qatar Karena kalau misalnya Disini itu Khususnya di Ismir Jadi itu ada 2 pilihan Satu Pasar tradisional Dan kedua itu Kayak supermarket Kalau disini Pasar tradisionalnya Kayak ada semacam Bazar besar juga Yang untuk Spesial Untuk hari-hari tertentu Dia Dia itu Menjual Segala macam Dari misalnya Sayur Buah Terus sampai Baju Dan lain-lain Tapi ada juga Pasar biasa gitu Jadi kayak Apa ya Tukang sayur Tapi yang di pinggir jalan Kayak yang kita punya juga Itu pasti lebih murah Dan yang kedua itu Supermarket Kalau disini Supermarketnya Yang paling terkenal Namanya MM Migros Jadi Migros itu Sama kayak Carrefour Karena Disini itu Carrefour ada Tapi dia Kayak Express Gitu loh Kayak kecil banget Gak ada yang Carrefour yang besar Yang ada segala macam Itu gak ada Jadi kita namain Disini Migros Guys Dengan salah guys Waktu dulu itu 6 bulan yang lalu Sebelum ada inflasi Atau kenaikan Harga Dulu itu Hanya sekitar 400 TL Bisa kalian belanja Dalam waktu Satu minggu Untuk satu minggu Ya Kayak misalnya Segala macam Pokoknya Bisa kalian belanja Minimum untuk Satu minggu Tapi sekarang Itu Kemungkinan Bisa mencapai Seribu Karena adanya Inflasi Atau kenaikan harga Jadi Seribu TL Itu sekitar 2.500.000 Itu untuk Satu minggu Dan kita bicara Untuk Satu keluarga Jadi Empat orang Dan Untuk botol Satu air ini Kalau misalnya Disini ini 500 ml Itu Hampir Dua tele Atau Sekitar Lima ribuan Kalau misalnya Di Qatar itu Satu botol air ini Itu Satu Katar real Atau Empat ribuan Ya beda Dikit lah ya Nah sekarang Kita masuk Ke Pembahasan Nomor empat Yaitu Transportasi Basicnya Untuk transportasi Kalau misalnya Kalian mempunyai Mobil Kita Waktu di Qatar Itu Untuk petrol Atau Bensin Itu Satu liternya Itu Satu Katar real Atau 4.000 Aja Karena memang Disana itu Termasuk murah Kelebihannya Cuma itu Si ya guys Nah kalau disini Kebalikannya Dari Qatar Disini itu Lebih mahal Untuk Satu Apa Liter Petrol Atau Bensin Itu Hampir 7 tele Yaitu Hampir Rp17.000 Bisa dimaklumi Karena Qatar itu kan Sebagian dari Negara Memproduksi Oil Jadi ya Itu salah satu Keuntungannya Buat Qatar Kita di Turki Itu tidak memakai Mobil Kita memakai Transportasi Umum Jadi ada Satu tiket Kita bisa dapatkan Untuk semua Transportasi Yang ada Disini Yaitu Kayak Trem Metro Terusnya Ferry Boat Sama Satu lagi Otobus Seperti Yang ada Digambar Disini Ya Saya jelasin Di Izmir Itu Jadi Transportasinya Kalian Cuma Punya Kalian Cuma Dapetin Ini Satu Kart Ini Bisa Buat Ferry Buat Trem Sama Buat Otobus Kayak Gini Jadi Ferry Seperti Ini Ini Dia Ini Pangkalan Harbour Ini Menghubungkan Dari Ujung Sini Ke Ujung Sana Dan Kalau Misalnya Mau Naik Trem Itu Untuk Daerah Yang Jarak Dekat Dekat Ini Ini Dia Trem Ini Itu Sama Kalian Bisa Pake Kartu Ini Juga Ini Seperti Yang Saya Bilang Untuk Jaraknya Yang Dekat Dekat Aja Dan Station Dari Sana Nah Ini Dia Otobus Ternyata Warna Merah Nah Semuanya Itu Untuk Cukup Satu Kartu Itu Sehingga Kalian Memakai Transportasi Itu Hanya Tiga Tele Guys Itu Per Pesan Yaitu Hampir 7500 Aja Sih Karena Kalau Misalnya Buat Ferry Itu Untuk Jarak Yang Jauh Kayak Nyebrang Dari Satu Sisi Ke Satu Sisi Lain Lain Kalau Misalnya Untuk Taksi Kita Suka Pakai Juga Tapi Hanya Beberapa Waktu Karena Yang Pastinya Kalau Misalnya Naik Taksi Itu Pasti Lebih Mahal Dimanapun Juga Jadi Untuk Lebih Apa Ekonomisnya Itu Yaitu Kita Naik Transportasi Umum Dan Mempunyai Satu Kartu Itu Gitu Nah Sekarang Kita Membahas Untuk Yang Terakhir Yaitu Entertainment Disini Entertainment Saya Akan Membahas Apa Yang Saya Lakukan Disini Jadi Karena Saya Mempunyai Anak Satu Orang Anak Si Anak Kecil Ini Jadi Untuk Entertainment Itu Kita Gak Beda Jauh Dari Katar Ya Guys Jadi Keuntungannya Antara Katar Dan Turki Disini Itu Sama Mempunyai Playground Untuk Anak Anak Dan Itu Free Ada Dimanapun Aja Dan Itu Sangat Bersih Jadi Itu Salah Satu Keuntungannya Untuk Entertain Buat Keluarga Kita Dan Kedua Itu Karena Kita Tinggal Daerah Dekat Laut Jadi Sepanjang Laut Itu Kita Bisa Duduk Duduk Cuma Bisa Minum Teh Aja Terus Atau Cuma Bisa Hangout Gitu Aja Dan Itu Juga Cukup Buat Kita Di Waktu Weekend Atau Waktu Sore Hari Kalau Misalnya Mau Pun Kita Paling Entertainment Ke Sinema Antara Sinema Sini Dan Katar Itu Beda Jauh Di Katar Itu Untuk Satu Sinema Between 60 Katar Real Sampai 150 150 Itu Kita Bilangnya Untuk Yang VVIP Jadi 60 Katar Real Itu 230 Sampai 580 Nah Itu Dia Bedanya Kalau Misalnya Disini Ke Sinema Itu Paling Cuma 20 Tele Yaitu Sekitar 50 Itu Dari Start Dari Situ 20 Tele Sampai Up Nya Juga Ada Yang VVIP Juga Untuk Membahas Kayak Night Life Saya Juga Tau Karena Saya Mempunyai Anak Kecil Jadi Saya Jarang Tapi Ada Kesamanya Juga Antara Qatar Sama Disini Di Turki Mereka Ada Night Life Juga Dan Itu Apa Ya Sama 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 Jakarta Cuma Memang Range Pricenya Itu Tidak Begitu Mahal Dan Disini Alkohol Hampir Sama 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 Katar Mereka Mengalami Kenaikan Harga Yang Pasti Katar Jauh Lebih Dua Kali Lipat Juga Disini Juga Tapi Masih Murahan Tapi Masih Lebih Murah Harganya Dibanding Katar Jadi Seperti Itu Untuk Vlog Kali Ini Semoga Kalian Bermanfaat Dan Ada Gambaran Tan Biaya Hidup Di Negara Baju Tempat Saya Tinggal Dan Teman-teman Saya Tinggal So Jangan Lupa Untuk Cek Juga Kalau Kalian Kepo Dan Pengen Tahu Di Negara Tempat Yang Lain Nanti Kalian Bisa Klik Link Description Dari Teman-teman Saya Untuk Video-video Selanjutnya Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Jangan Lupa Comment Dan Jangan Lupa Subscribe Bagi Kalian Yang Sedang Menonton Dan Suka Dengan Video Kami Selamat Malam Dan Assalamualaikum Terima kasih